Ya, pemirsa Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa mendukung perjuangan Palestina yang tertuang pada fatwa nomor 83 tahun 2023. Adapun fatwa tersebut juga membuat keharapan mendukung agresi Israel ke Palestina baik secara langsung bapun tidak langsung. Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah menerbitkan fatwa mendukung perjuangan Palestina yang tertuang pada fatwa nomor 83 tahun 2023. Adapun fatwa tersebut membuat keharapan mendukung agresi Israel ke Palestina baik secara langsung bapun tidak langsung. Kemudian berisi kewajiban mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dalam bentuk zakat, sedekah, dan infak. Diketahui sebelumnya, Israel pada akhir 2023 lalu melakukan serang besar-besaran kepada Palestina yang menyasar warga sipil. Adapun data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Palestina, korban tewas di Gaza, Palestina hingga Jumat 9 Februari 2024 dilaporkan sebanyak 27.840 orang yang didominasi oleh anak-anak, perempuan, dan lanjut usia. Sejak saat itu, sejumlah kota dan kabupaten di Provinsi Jambi memunculkan gerakan besar baik dalam bentuk unjuk rasa maupun gerakan boykot. Seperti yang ada di Sungai Kambang, Telanaipura, Kota Jambi, ada sebuah toko kelontong atau UMKM yang sejak munculnya fatwa MUI telah mulai melakukan boykot di tokonya. Ia menggantikan banyak produk-produk yang terafiliasi Israel dengan produk lainnya, seperti minuman, sabun, sampo, dan lain sebagainya. Menurut Kamaluddin, selaku pemilik toko, ia melakukan ini sebagai bentuk patuh pada Majelis Ulama Indonesia yang menyuruhkan dukungan kepada perjuangan Palestina. Ia berharap dengan konsistensi boykot yang dilakukannya, mampu memantik anak bangsa untuk berkreasi menciptakan produk-produk lokal buatan sendiri. Halim Adrian, Jik TV, melaporkan.